Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat datang di biologi Cianicca sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan semoga memberikan bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe like and comment ya guys selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi pada channel saya di biologi Cianicca Oke sebelum saya mulai untuk menerangkan materi pada kali ini kesempatan kali ini mengenai dasar-dasar genetika jangan lupa kalian untuk mensubscribe bagi yang belum subscribe like dan share jika diperlukan kemudian bagi mahasiswa saya di jurusan ratus biologi yang telung agung jika belum mengerti bisa ditanyakan di Cisi Oke guys langsung saja kita akan membahas dasar-dasar genetika kemarin kita sudah mengenal sedikit banyak tentang genetika lewat kontrak kuliah nah ini apa sih genetika kemarin saya menyingkung bahwa genetika kita merupakan tentang ilmu pewarisan sifat dia kemudian sudah masuk materi materi ini akan mulai dasar-dasar genetika terlebih dahulu sampai kepada aplikasi nyanti dia jadi kita langsung saja memulai kembali kepada pengertian genetika Oke ada istilah ya kalian tahu ada istilah tentang eh buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya dalam artian anak itu antara sifat ya sifat kelakuan ya biar fear morfologi genotomi itu tidak jauh beda dengan orang tuanya atau parientelnya ya di anak tidak akan jauh kita dengan parientelnya apalagi yang organisme yang membalahnya secara pemulihan binar ya yang hasil induk anak sama intunya sama persis ke maka identik ya sama ya namun ketika organisme itu melakukan perebuti secara seksual artinya ada pertukaran gamet ya jadi pertemuan gamet antara gamet jantan dan gamet betina maka eh pastilah ada semacam eh tukar informasi genetik itu ya tapi tetap sifat yang ada pada orang tua akan diturunkan kepada Hai anaknya atau penerusnya Kada selah buah jatuh tak jauh dari ohnya pasti ya Hai contohnya ya hai 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 ini saya ya Hai saya hai 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 misiar Hai Hai anak saya Hai apa-apa ya Hai Hai Haiiği avena hai 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 ya saya lanjut kembali ya jadi ini anak saya ya Hai anak saya ya ini saya sendiri bisa sendiri ini sih saya ya Hai eh jika dilihat Hai anak saya itu akan persis ya semua banyak orang yang mengatakan anak saya itu persis dengan saya anak saya cewek ya baru berusaha satu setengah tahun dan banyak orang mengatakan bahwa anak saya itu versi cewek dari saya ya sedangkan tidak persis dengan mamanya gitu ya dengan istri saya secara fisik ya baik hidung mulut pemata pipi ya bibir bahkan rambut apapun itu anak saya meniru saya ya Akan tetapi jika dilihat dari apa namanya Hai yang selain itu ya dalam hal biafir ya dia itu mirip ke ibunya ya ya tapi secara profologi itu dia mirip-mirip saya ya lainnya kok bisa ya Bagaimana bisa ya ya ini merupakan setelah saya melakukan ide biologi selainnya kawin ya bereproduksi ya saya mewariskan sifat yang ada pada diri saya kad terhadap keturunan saya ya entah nanti yang jadi keturunan saya saya itu persis saya apa persis saya seperti itu ya ya dia persis mamanya ya atau persis saya itu tidak ada yang tahu jadi setelah gamet apa namanya gamet jantan bertemu dengan petina itu akan apa namanya terjadi petukaran genet informasi genetik ya dia akan disilangkan Hai ya dengan apa namanya gamet petina ya Kanta nanti anak saya akan persis dengan saya atau anak saya akan persis dengan mamanya ya, seperti itu maaf ya, corek-corek jelek ini agak susah pakai tepen, agak kater gitu ya ya, teman-teman siapapun yang menghasilkan channel saya seperti itu jadi melalui perkawinan melalui perkawinan itu nanti akan dihasilkan variasi baru oke jadi kita harus mengenal jadi apa sih pengatian genetika jadi genetika adalah studi tentang pewarisan dan sifat-sifat yang dapat diwarisi studi tentang pewarisan dan sifat-sifat yang dapat diwarisi sifat yang diwariskan baik itu secara morfologi anatomi maupun fisiologi maupun secara genetika genetik ya dan itu yang dapat diwariskan atau diturunkan kepada keturunannya itu akan dibahas dalam bahasan genetika ya dalam bahasan genetika oke jadi sedikit tentang yang pertama ya pewarisan semua apapun tapi ada yang tanya pak sifat jahat sifat baik itu diwariskan kalau kita itu bisa di sebenarnya apa namanya secara genetik kalau sifat jahat misalkan suka mencuri suka mencuri suka memfitnah katakanlah gitu sebenarnya tidak diturunkan tapi itu diajarkan oleh orang tuanya jadi kalau orang tuanya seperti itu maka anaknya pun tidak jauh berbeda itu ya tetapi kalau secara genetik yang ditularkan mungkin benar tidak tidak seperti itu sih kalau ditunjuk dari biologi tapi kalau ditunjuk dari ilmu agama ya katakanlah ada agama manapun ya dalam misal pun juga mengenal karma gitu ya jadi siapa yang berbuat baik ya nanti keturunannya juga akan ikut berbuat baik ada yang berbuat jahat tidak baik maka nanti akan diwariskan ke keturunan berikutnya seperti itu itu kayak karma ya tapi sebenarnya kalau dalam dunia biologi yang diwariskan itu dari segi biologisnya ya sifat misalkan kulitnya warna hitam nanti akan anaknya juga hitam misalkan kalau ada orang tuanya yang hitam gitu ya jadi sifat sifat-sifat baik mafologi atau wisiologi biokimia sampai apapun yang ada dalam tubuh organisme itu akan diwariskan kepada keturunannya ya keturunannya akan diwariskan ke keturunannya berikutnya sampai seterusnya oke lanjut ya jadi kita sebelumnya kita harus mengenal istilah tentang fenotip yaitu sifat yang tampak pada suatu organisme yang dapat dilihat ya secara mata langsung ataupun menggunakan alat misalkan kalau lihat fotozoa alga itu kan kita tidak bisa langsung melihat dengan mata telanjang kita harus menggunakan alat bantu berupa misalkan mikroskop atau loop yang bisa langsung dilihat itu sifat yang tampak yang bisa langsung dilihat sifat yang tampak misalkan seperti gambar saya itu ya ya next saya ya saya hidung misalkan pipi tembong hidung kemancung rambut keriting itu ya mata agak besar gitu ya kulit kalau kulit wajah hitam hitam kekuning-kuningan ya itu fenotip saya tampak seperti ini seperti yang kalian lihat di video saya seperti ini cara bicara saya seperti ini pahawakan saya seperti ini saya orangnya besar itu ya saya berusaha diet tetap besar lagi ya karena gen saya gen besar ya ibu saya juga dulunya ya awalnya besar ayah saya juga gitu adik saya juga gitu saya pun juga gitu gitu ya gemuk saya berusaha untuk diet kembali lagi tapi ya gitu itu sifat yang nampak kalian mungkin rambutnya pirang rambutnya keriting rambut warna hitam rambut warna putih rambut warna merah katakan seperti itu ya kalian mancung pesek hitam kuning putih misalkan kulitnya itu yang tampak yang dapat diamati tumbuhan ini daunnya menyirip daunnya menjari warna daunnya hijau ada yang daunnya ungu atau yang lain sebagainya dia punya kelopak bunga seperti apa dia punya mahkota bunga apa ya bentuknya dia terletaknya di bunga terletak di terminal atau diletak di aksial itu sifat yang tampak ya hewan itu punya rambut atau punya bulu ya bulunya seperti apa bentuknya rambutnya bentuknya mutirnya seperti apa ya dia punya kantong masuk pil atau enggak dia punya bisa dia punya taring dia punya kuku dia punya cakar dia punya alat hisap itu semuanya sifat yang tampak yang kita amati ya jadi sifat karena ada sifat-sifat yang tampak dan itu yang membedakan antara organisme maka nanti akan muncul tingkat takson ya tingkat takson berdasarkan dari apa namanya dari mulai sepisias sampai ke kingdom sepisias jenis family order kelas kingdom ini mempunyai sifat-sifat fenotip yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tingkatan takson-taksonnya berdasarkan sifat fenotip yang tampak jadi munculnya ilmu taksonomi dulu itu kita mengamati secara morfologi anatomi yang tampak kalau sekarang secara molekul secara genetik secara genetik bukan fenotip lagi sekarang muncul tingkat-tingkat antara takson dari sifat yang tampak tadi itu memberikan masing-masing yang spesies antara spesies dan spesies yang lain pasti berbeda kalau sama pasti akan dimasakan satu spesies apalagi naik ke genus apalagi ke family ordo ya kelas ya dalam satu kelas mungkin anggota ordo akan memilih ordo satu orang yang lain akan memilih kesamaan ciri tapi kalau sudah beda kelas ordonya pun akan berbeda lagi jauh perbedaannya tapi kalau masing-masing sama satu kelas dan satu kelas dibagi beberapa ordo maka pasti ada punya beberapa satu kemiripan secara fenotip itu teknologi contohnya seperti ini lagi ini ada pohon family ada seorang nenek kakek yang rambut yang warna buta apa warnanya brown coklat menikah punya tiga orang anak yang dua brown yang satu apa namanya ini apa ini woman iya grand mengatakan keterangan ini iya merah harusnya blue green green mungkin ini ya kok enggak mungkin green karena green jauh green is ya yang brown menikah dengan yang hazel anaknya ada yang brown ada yang green sama ada yang apa ini biru blue blue ice seperti itu ya jadi akibat akibat persilangan berbagai macam persilangan ya pernikahan dengan beberapa sifat yang dimiliki antara parental itu nanti hasil akhir anaknya itu akan berbeda-beda ya proses ini kalau ditanya bagaimana kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana di bagian pewarisan sifat itu ya nanti bagaimana kok bisa terjadi ini kok punya anak ini ini kok saya pak punya tetangga saya punya tetangga anaknya gak sama persis dengan orang tuan itu hanya orang tuan anaknya tetangga yang lain itu jangan seudon dulu ya kita tengok dulu mungkin ada yang mirip satu atau dua kalau enggak ya kayak di yang lagi ikatan cinta kalian lihat kalau Al dan Nino lagi tes DNA membutuhkan Reina siapa seperti itu sekarang tidak secara morfologi tidak secara fenotip sekarang fenotip tadi adalah sifat yang tampak kalau organisme mempunyai sifat yang sifat yang tampak maka organisme itu pasti akan memiliki sifat yang tidak tampak ya kalau fenotip adalah sifat yang tampak kalau genotip adalah sifat yang tidak tampak tidak yang sifat yang tidak tampak disebut genotip ya jadi sifat yang tidak tampak disebut genotip genotip inilah genotip inilah yang nanti akan dipelajari dalam genetika genetika ya oke yang akan dipelajari pada bahasan genetika ya genotip merupakan sifat yang tidak tampak dan itu pasti dimiliki oleh seluruh organisme ya sifat genotip itu ada dimana sifat genotip itu ada di yang namanya gen ya gen jadi di dalam genetika yang dibahas ialah tentang gen gen itu membawa sifat beda lebih jelasnya gen itu apa pertemuan selanjutnya akan dibahas gen ya jadi gen itu pembawa sifat beda yang disimpulkan dengan tiga kode kode genetik ya yang ada pada nukleotida nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya gen jadi seluruh alur pada genetika itu akan membahas tentang gen lah dari gen ini akan mempunyai sifat genotip genotip akan menghasilkan sifat fenotip jadi apabila sifat genotipnya yang ada pada gen atau gennya ini berubah katakanlah seperti itu genotip gennya ya kalau sifat genotipnya genotipnya berubah maka otomatis fenotipnya berubah ya seperti kalian kalau melihat X-Men ya ada human ada mutant nah istilahnya mutant itu DNA human yang sudah berubah menjadi mutant atau termutasi menjadi X-Men manusia X itu kan judul filmnya ada yang punya kokotan super power ini ya punya apa lagi tua itu impossible kalau punya ini ya jangan kira kalian bisa memutasi diri kalian dengan disineri sinogama atau dihulek gitu ya coba saja kalau enggak mati itu namanya bunuh diri tapi tidak ada itu banyak fiksi cuma kita bisa memanfaatkan itu untuk merekayasa sesuatu organisme yang menguntungkan kita tapi tidak pada manusia kalau pada manusia belum berhasil cloning yang berhasil ya atau baby designer designer baby itu ya sekarang bisa sih tapi kalau memunculkan kekuatan super power belum ada ya tapi kalau merekayasa pengen anak hidung mancung itu bisa orang tua hidungnya pesek suami istri pesek kemudian ini anak hidung mancung bisa nanti yang di otak atik ya gennya ini gen ini yang di otak atik gennya yang pesek dihilangkan diganti gen yang hidung mancung nanti lahir anak hidung mancung bisa itu bisa saat ini tapi untuk mendapatkan kekuatan seperti X-Men Wolverine atau apa namanya kayak Profesor X dan lain sebagainya itu gak bisa itu ya gak bisa impossible kalau bisa kacau dunia ya atau tanaman ingin buah besar langsungnya manis enak bisa di otak atik gennya ini gen tanaman yang tahan akan hema bisa bisa sekali dan sekarang oke maaf ya ya seperti itu bisa ya di otak atik bisa gen tentang gen oke lanjut nah ini timeline perjalanan genetika ya ada sebelum masa 1632 ya ini ada beberapa teori teori opisma animakulisma opisma itu bahwa apa namanya kehidupan itu berasal dari sel telur kalau animakulisma itu kehidupan itu berasal dari sel sperma ya opisma itu bahwa kehidupan berasal dari sel ovum atau sel intik betina kalau animakulisma berasal dari sel sperma kalau performa siku kehidupan ada pada apa namanya sel gamet sel gamet ya sel gamet ini yang penyetusnya Anthony van Lohenhek ya kemudian epigenesis kehidupan baru terjadi setelah terjadi pembuahan kemudian plasma benih itu teori yang mengatakan bahwa apa namanya apa namanya jaringan mohon maaf plasma jadi plasma benih itu bahwa sel gamet ya itu tidak dibentuk oleh jaringan tubuh tapi ada jaringan yang lain ya kemudian setelah teori-teori ini pada tahun 1700-1900an itu ada muncul ilmu taksonomi oleh Carlos Linus kemudian teori evolusi muncul karena ada ilmu taksonomi-taksonomi tadi pengkelompokan mahluk itu berdasarkan fenotipnya tadi ya dikelompokkan maka muncul teori evolusi ya ada landmark ya calus dan sebagainya bahwa mahluk itu berevolusi ya karena perubahan genetik tadi berarti malu itu bisa berevolusi ya namun pada calus dan dan lamak dan teori evolusi awal itu tidak mengetahui bahwa yang berubah adalah gennya baru setelah Mendel ya ini adalah masa awal mula genetika ya oleh jujur Mendel ya Mendel ilmuwan yang meneliti tentang persilangan dan pewarisan sifat itu pertama kali yang meneliti ilmu pewarisan sifat adalah genetik Mendel ya genetika mulai berkembang ketika Mendel ada dan Mendel awalnya Mendel menyelangkan besum satifum ya atau kacang air cheese ya dengan berbagai dilihat dari berapa fenotip genotipnya dilihat banyak fenotipnya kemudian dia menyelangkan dilihat lagi fenotip yang terjadi setelah persilangan untuk apa ya dan Mendel masih beberapa hukum atau hukum satu dan dua Mendel itu ya hukum pertama segregasi bebas atau bebas berpasangan eh bebas memisah ya hukum segregasi bebas memisah yang kedua bebas berpasangan nanti ya kemudian Mendel juga melakukan banyak teori persilangan persilangan yang nanti akan dibahas dan juga tapi Mendel ini ilmu Mendel itu baru dipublikasikan setelah Mendel wafat oleh penerus -penerus Mendel ya tapi Mendel pun sendiri tidak mengetahui belum mengetahui apa sih yang apa namanya membawa sifat tersebut ternyata genotip genotip ada pada gen tadi itu Mendel belum tahu kemudian baru pada tahun 1969 Frederick Messer baru menerima bahan genetik berupa DNA ya yang dia bisa mengeluarkan inti sel dari mencet ya kemudian dia bilang bahwa dalam intersel itu ditemukan protein nukulin yang itu merupakan dasar bahwa itu merupakan bahan genetik berupa DNA baru tahun 1953 ditemukan struktur DNA DNA yang double helix oleh Watson and Crick mulai 1953 sampai sekarang dunia genetika sudah menjadi genetika modern yang sangat interesting sekali yang sangat fenomenal yang sampai yang pada saat ini pada dunia genetika digunakan untuk melakukan rekayasa di tingkat gen agar makhluk hidup yang diinginkan oleh manusia itu menjadi bibit yang unggul yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kehidupan manusia mulai dari pangan sampai ke kesehatan apapun itu dari lingkungan dari segala aspek itu dilakukan tentang rekayasa genetika sekarang oke itu perjalanan timeline genetika oke nah oke sampai sekian dulu saya tidak akan banyak-banyak menyampaikan materi karena apa ya kalau banyak-banyak mungkin kalian akan bosan untuk melihatnya setengah jam cukup tapi beberapa kali oke sekian dulu sampai berjumpa di lain kesempatan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh